Selamat datang di Sukor Makro Update minggu ini. Berita dari US, pada 1 Agustus kemarin Federal Reserve menahan suku bunga acuannya. Gubernur Jerome Powell juga menyatakan bahwa probabilitas pemangkasan suku bunga pada bulan September meningkat seiring laju inflasi yang terus melandai. Ditandai oleh korp PCE yang stagnan di 2,6% year on year, serta inflasi yang turun ke 3% year on year. Di sisi lain, JOLDS atau Job Openings and Labor Turnover Survey mencatatkan angka yang lebih rendah pada bulan Juli, sebesar 3,28 juta dari 3,4 juta pada bulan Juni. Kami mengantisipasikan bahwa ini akan mendorong pertumbuhan tingkat upah dan konsumsi yang lebih rendah ke depannya. Artinya, laju inflasi dapat semakin menurun. Dengan ekspektasi inflasi akan terus menurun, Federal Reserve memiliki ruang yang lebih lebar dalam siklus pemangkasan suku bunga mereka. Kami memproyeksikan imbal hasil US Treasury akan menurun, seiring pernyataan Dovish dari Federal Reserve kemarin. Terbukti sekarang imbal hasil US Treasury berada di bawah 4% untuk pertama kalinya sejak Februari. Data penting lainnya dari sektor manufaktur AS. Untuk bulan Juli, S&P Manufacturing PMI berada di level 49,6. Di mana ISM Manufacturing PMI tercatat di 46,8 dari 48,5 di bulan Juni. Hal ini mengindikasikan pelemahan pada industri manufaktur di Amerika Serikat yang juga indikasi pelemahan perekonomian Amerika Serikat. Beralih ke Eropa. Ekonomi Eropa sementara tercatat tumbuh stagnan di kuartal 2 2024 sebesar 0,3% Q on Q. Meski di atas konsensus sebesar 0,2% dan tumbuh 0,6% secara tahunan. Di sisi lain, perekonomian terbesar Eropa yaitu Jerman mencatatkan kontraksi sebesar minus 0,1% secara Q on Q dan year on year. Dengan sektor industrial yang terus tertekan oleh kondisi suku bunga yang tinggi. Perlu dicatat, data-data ini masih subject to revision dan akan ada second estimates. Inflasi Eropa juga tercatat meningkat ke level 2,6% year on year dengan inflasi inti stagnan di level 2,9% year on year. Kami melihat adanya ruang yang lebih luas bagi European Center Bank untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut untuk menghindari perlembatan ekonomi lebih dalam. Beralih ke China. Kinerja industri manufaktur China tetap terkontraksi tercermin dari data NBS Manufacturing PMI yang tercatat berada di zona kontraksi sebesar 49,4%. Melanjutkan tren kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini didorong oleh lemahnya tingkat permintaan dan lemahnya output. Meski begitu, tren laju pertumbuhan ekspor masih tercatat naik meski terdapat basis rendah pada 2023. Pekan depan akan ada data neraca perdagangan China di mana kemungkinan tingkat pertumbuhan impor bisa tetap rendah imbas lemahnya tingkat permintaan domestik di China. Kemudian beralih ke Jepang. Bank of Japan di luar konsensus menaikkan suku bunga acuan ke 0,25%. Keputusan ini dibarengi dengan pernyataan untuk mengurangi pembelian obligasi atau bond tapering. Ekspektasi inflasi yang menanjak menjadi salah satu pertimbangan Bank of Japan dalam menentukan langkah terbaru ini. BOJ memproyeksikan inflasi berada di kisaran 2,5% pada 2024 dan 2% pada 2025. Dengan langkah kuantitatif tightening, BOJ mengurangi porsi pembelian obligasi secara bulanan dari 6 triliun yen menjadi 3 triliun yen atau sebesar 19,6 miliar USD. Kami melihat ini akan berdampak pada berkurangnya demand terhadap US Treasury di mana imbal hasil US Treasury yang sedang turun dapat tertahan. Terlebih, The Fed terakhir memutuskan untuk masih menahan suku bunga acuan pada pertemuan FOMC kemarin. Beralih ke Indonesia, tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 2,13% pada bulan Juli dari 2,5% pada bulan Juni. Ini dibawah konsensus pasar sebesar 2,4% dan perkiraan kami sebesar 2,5%. Inflasi ini tetap berada dalam target Bank Indonesia yaitu 2-4% selama 15 bulan berturut-turut. Secara bulanan, IHK mengalami deflasi sebesar minus 0,18% setelah deflasi bulanan sebesar 0,08% pada bulan Juni. Makanan bergejolak tumbuh lebih rendah menjadi 3,63% secara year-on-year dibandingkan 5,96% pada bulan Juni. Dan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap deflasi bulanan dan inflasi tahunan. Komponen harga yang diatur pemerintah tumbuh lebih tinggi menjadi 1,47% year-on-year dari 1,68% di bulan Juni. Kami melihat ada kemungkinan deflasi bulanan terus berlanjut di tengah moderasi dari konsumsi domestik pasca musim lebaran. S&P melaporkan aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pertama kalinya sejak September 2021. Ini disebabkan oleh tingkat output dan permintaan baru yang turun pada tingkat yang moderat. Kami melihat ini juga disebabkan masih menguatnya nilai tukar dolar AS serta suku bunga BI rate yang tinggi yang menyebabkan mahalnya biaya input bagi pelaku industri pengolahan di Indonesia. Dapat dinilai bahwa nilai ekspor dalam dolar cenderung menurun. Untuk bond market, melihat kondisi pasar obligasi saat ini, kami melihat imbal hasil obligasi jangka panjang sangat menarik. Melihat adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga yang semakin dekat. Hal ini akan diikuti oleh kenaikan harga obligasi dan penurunan imbal hasil obligasi. Nampaknya ini akan mendorong pasar saham Indonesia untuk rally.